Jadi ceritanya awalnya video ini mau kita buat short video Namun karena pembahasannya itu panjang banget ya Akhirnya mau gak mau kita bikin video fullnya Dengan posisi kamera portrait seperti ini Good day guys kembali lagi di kentang tech channel Dan ceritanya pagi ini saya kedatangan tamu gak diundang Dia bawa laptop miliknya yang katanya sudah usang Ini laptop dia pake kerja di kantor dagang Sehari-harinya pemiliknya gunain ini laptop buat nginput data di gudang Nah masalahnya aplikasi bawaan di tempat dia kerja itu gak support Windows 7 lagi sekarang Dia coba atasi sendiri dengan lakukan proses install ulang Tapi sayang seribu sayang Habis di install ulang laptopnya jadi lemot bukan kepalang Walhasil laptopnya dia bawa ke saya dengan tujuan untuk di upgrade dengan budget yang gak banyak ngabisin uang Gimana kita ngatasiin ini laptop biar bisa segera dibawa pulang Tontonin videonya sambil makan rengginang Dan seperti biasa buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Hai para anak bolang Jadi ini laptop karena lemot habis di install ulang Windows 10 Akhirnya orangnya balikin lagi di install Windows 7 Tapi karena aplikasi bawaan kantornya itu memang wajib pake Windows 10 Dan gak bisa dibuka pake Windows 7 Akhirnya dia minta bantuan saya beberapa hari yang lalu Untuk cari solusi yang kira-kira gak banyak habisin duit Jadi ini laptopnya laptop agak lama Ya ini Acer Aspire E14 Spesifikasinya sendiri dia pake prosesor Celeron Quad Core Dengan RAM bawaan cuma 2GB Ditambah dengan Intel HD Graphic pada VGA bawaannya Hard disk bawaannya sendiri adalah 500GB Saya sebenernya udah nyaranin untuk dijual aja ini laptop ke toko komputer terdekat Atau bisa tukar tambah dengan laptop lain yang lebih jos lagi spesifikasinya Tapi setelah muter-muter dan tanya-tanya terus dihitung-hitung lagi berapa nambah budgetnya Ternyata budget yang dia punya gak cukup banget buat tukar tambah Akhirnya saya saranin aja untuk upgrade RAMnya dan hard disk bawaan laptopnya juga diganti ke SSD aja Kemudian setelah dia coba cari harga sendiri di online-an seperti yang saya saranin Akhirnya dia setuju dengan saran saya dan belanja sendiri beberapa partnya Disini orangnya udah beli RAM Hynix 4GB PC3L 12800 seharga 200 ribu rupiah Kemudian SSD SATA 128GB merk PC Pro seharga 290 ribu rupiah Terus yang terakhir ada hard disk kedi laptop seharga 25 ribu rupiah Nah sebenernya untuk hard disk kedi ini gak saya saranin Saya lebih prefer untuk dia beli hard disk enclosure aja Dan hard disknya dijadikan hard disk eksternal dengan koneksi USB Karena sepengalaman saya untuk beberapa laptop jenis lama seperti Acer Sphere E14 ini Kalau hard disk SATA-nya itu dipasang ke kedi Speednya itu bakal turun drastis banget dan rasa agak lemot Karena power SATA dan speed SATA-nya itu ngikutin bawaan DVD roomnya Tapi karena orangnya gak mau ribet akhirnya dia milih beli hard disk kedi aja Biar habis lama tetap bisa kepasang ke laptopnya dengan ngorbanin DVD roomnya yang sudah jarang dipakai Oke disini langsung aja kita hajar kita bongkar aja laptopnya Hal pertama yang wajib dikerjakan kalau mau bongkar dan upgrade laptop sendiri gini ini Baterainya kudu dilepas dulu Ini wajib banget Supaya bener-bener gak ada arus pas kita bongkar bagian belakang laptopnya Karena kalau masih ada arus listrik yang asalnya dari baterai Kalau pas tangan kita basah karena keringetan Itu bisa jadi perantara adanya arus pendek atau konsleting pada komponen laptopnya Lantas gimana kalau pada laptop dengan baterai tanam Ya intinya sama aja Jadi slot konektor baterai tanamnya itu kita cabut dulu untuk antisipasinya Langkah selanjutnya Kita langsung aja buka dulu baur-baur penguncinya Dan taruh yang rapi Supaya kita gak kesulitan atau kelupaan Pas mau masangnya lagi Kalau baut udah lepas semua baru kita buka cover bagian belakangnya Ini tinggal kita congkel aja dikit Kalau mau lebih aman bisa pakai plastik bekas kartu perdana Karena bahannya dari plastik jadi aman dan gak gampang gores bagian bodinya Tapi kalau gak ada bisa pakai obeng pipih Dan kita buka pelan-pelan Kalau udah kebuka gini langsung aja kita cepot RAM bawaannya Ini RAM merk Kingston 2GB Nah kalau misal slot RAMnya itu ada 2 buah Kita bisa gak usah cepot RAM bawaannya Jadi langsung aja bisa kita tambahin Tapi karena laptop ini slotnya tuh cuma ada 1 buah Jadi mau gak mau RAM yang lama kita lepas dan gak dipakai Dan kita ganti dengan RAM baru yang lebih gedean size-nya Selanjutnya kita langsung aja buka harddisknya Kita cepotin dulu baut-baut pengunci mounting harddisknya Dan kita lepas harddisknya perlahan-lahan Mounting harddisk masing-masing laptop itu beda-beda Tapi pada dasarnya mekanismenya sama aja Kita butuh buka mountingnya terus baru lepas harddisknya Terus selanjutnya langsung aja kita pasang SSD-nya ke mountingnya Lantas kita pasang ke tempat slot harddisk pada laptopnya Kalau sudah, barulah kita pasang harddisk satabawaan lamanya Ke harddisk caddy yang udah kita siapin Cara masanginnya juga gampang banget Kita tinggal pasang aja harddisknya ke caddy-nya Dan jangan lupa pasang baut pengunci di bagian belakangnya Biar harddisknya bener-bener terpasang dengan kenceng dan gak goyang-goyang Pastikan juga bagian pengunci di slot DVD room bawaannya Kita pasang ke ujung harddisk caddy-nya Karena ini nanti tempat baut pengunci dari laptopnya Kalau sudah, kita tutup lagi cover belakang laptopnya Terus kita pasang harddisk bawaan yang udah dipasang ke caddy-nya tadi Ke bagian samping pada posisi slot DVD room yang udah kita lepas sebelumnya Setelah itu, baru kita pasang lagi semua baut-baut laptopnya seperti sedia kalah Kalau udah beres masangin bautnya gini Baru kita bisa pasang lagi baterainya ke posisi semula Nah, kalau semua udah dipastikan terpasang pada tempatnya Langkah selanjutnya kita tinggal install ulang aja SSD baru yang kita pasang dengan Windows 10 Kemudian Windows 7 yang lama bisa kita hapus Jadi ini pas proses instalasinya juga gak makan waktu lama-lama banget ya Karena ini udah pake SSD Jadi lebih kenceng daripada waktu install pake harddisk Kemudian SSD 128GB-nya ini full kita pake untuk Windows dan aplikasi-aplikasi lainnya Karena ini cuma dipake buat ngantor Mestinya size 128GB itu udah cukup banget untuk install aplikasi kantor Atau aplikasi office yang dibutuhin pemiliknya Untuk harddisk yang lama karena masih bisa dipake Jadi data-data lama di partisi D-nya gak akan hilang Karena gak kita apa-apain Yang dihapus cuma Windows-nya doang Tapi sekali lagi saya sih tetep saranin pake harddisk enclosure aja Daripada pake harddisk kayak di macam gini Apalagi di laptop-laptop model begini Tapi nanti biar ya dirasakan sendiri aja sama pemiliknya Kalau dia ngerasa kurang cepet akses harddisknya Nanti baru dia mau ganti pake harddisk enclosure aja katanya Oke jadi sekian video tips dan trik upgrade laptop jadul kita kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian suka Sekian dari saya Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax Terima kasih.